Jakalola, jilip 32. Perempuan yang bernama Cui Sian itu betul-betul menjemukan sekali, kembali Yoshiko berkata. Aku benci kepadanya. Aku benci kepadanya. Tiba-tiba Siubi berseru dan menurunkan kedua tangannya. Tiba-tiba Siubi berseru keras dan meloncat bangun sambil mencabut pedangnya. Sinar hitam berkelebat ketika dia menerjang Yoshiko dengan pedangnya itu. Akan tetapi Yoshiko sudah menangkis dengan pedangnya pula sehingga keduanya terhuyung mundur. Siapa kau bentak Siubi? Yoshiko tersenyum. Adik yang baik, simpanlah pedangmu. Aku bukan musuh, aku bukan Cui Sian. Kita senasib sependeritaan, kita sama-sama dibikin sengsara oleh perempuan bernama Cui Sian tadi. Apa kau bilang? Namaku Yoshiko, dan aku benar-benar suka padamu karena nasib kita sama. Kau harus berpisah dari kekasihmu karena Cui Sian, aku pun, aku pun terpaksa berpisah dari dia karena Cui Sian. Adik Siubi, sebaiknya kita bersatu untuk menghadapi Cui Sian. Kau mengerti namaku? Yoshiko menyimpan pedangnya. Mari kita bicara secara sahabat baik. Sudah sejak tadi aku melihat dan mendengar semua. Siubi menjadi merah mukanya, akan tetapi karena melihat bahwa gadis cantik itu tidak bersikap sebagai musuh, ia pun menyimpan pedangnya dan kembali mereka duduk, tapi kali ini mereka saling memandang dan memperhatikan. Mengapa sikapmu begini aneh? Apa yang kau kehendaki daripada aku? Begini, adik Siubi. Aku tadi tanpa ku sengaja sudah mendengar dan melihat semua apa yang terjadi. Kau dan pemuda buntung yang tampan tadi saling mencinta, bersumpah sehidup semati, akan tetapi lalu datang Cui Sian yang mengajaknya pergi, dan kalau aku tidak salah, untuk menjodohkan pemuda kekasihmu itu dengan wanita lain, bukan? Suan Bu tak akan mau melupakan aku teriak Siubi bernafsu. Aku percaya, tampaknya dia sangat mencintamu. Akan tetapi, jangan pandang rendah perempuan bernama Cui Sian itu. Mendengar percakapan tadi, dia adalah bibi gurunya, tentu akan dapat memujuk dan mengubah pendiriannya. Pucat wajah Siubi. Hem, tidak mungkin, andai kata begitu, apa kehendakmu? Aku pun benci kepada Cui Sian. Lebih baik kita berdua mencarinya dan membunuhnya. Huh, enak saja kau bicara. Namamu Yoshiko, agaknya kau orang asing dan tidak tahu siapa Cui Sian. Kau kira gampang membunuh dia? Kau tahu siapa dia? Dia adalah putri tunggal dari Raja Pedang, tahukah engkau? Yoshiko mengangguk dingin. Tentu saja aku tahu. Kalau tidak tahu bahwa dialihai, tentu tadi aku sudah muncul dan kubunuh dia. Karena dialihai itulah, maka aku mengajak kau bersekutu, mari kita berdua mengeroyok dan membunuhnya. Hem, tidak segampang menggoyang lidah, Yoshiko. Eh, haha, nanti dulu, kau ini siapakah dan mengapa tiada hujan, tiada angin begini benci terhadap Cui Sian? Kalau kau tidak ceritakan persoalanmu lebih dahulu, aku tidak sudi bicara lebih lanjut denganmu, si Ubi memandang curiga. Yoshiko kembali menarik napas panjang. Baiklah, dan terserah padamu apakah kau suka berteman denganku atau tidak setelah kau mendengar keadaanku. Seorang sahabat tak perlu pura-pura. Aku bernama Yoshiko dan aku adalah Haksan Pangcu, ketua dari Bajak Laut Kipas Hitam. Lah berhenti sebentar untuk melihat reaksi pada wajah cantik itu. Akan tetapi karena si Ubi tidak pernah mendengar tentang bajak-bajak laut, hanya ayam saja mendengarkan. Semenjak kecil aku dan ibu selalu bercita-cita supaya aku mendapatkan jodoh seorang pendekar yang tinggi ilmu silatnya, yang tidak saja mampu menangkan aku, akan tetapi bahkan dapat mengalahkan ibu. Baik sekali, si Ubi segera memberi komentar, Swan Bu juga tiga kali lebih lihai daripada aku. Akan tetapi bagiku, andai kata Swan Bu tidak lebih lihai daripada aku, aku pun tetap akan cinta padanya. Uh, salah besar. Aku tidak tahu tentang cinta, pendeknya. Calon jodohku sudah cukup kalau kepandaiannya jauh melebih aku. Si Ubi mengangkat pundak, tidak peduli. Lalu bagaimana? Kepandaianmu tinggi, soal ini dapatku ketahui ketika kau menangkisku tadi. Adakah pria yang dapat menandingimu? Bukan hanya menandingi kata Yoshiko, wajahnya berseri-seri. Dia malah patut menjadi guruku. Ibu sendiri tidak mampu menangkan dia. Dia hebat, wah, pendeknya di dunia ini tidak akan ada pria yang dapat mengalahkan dia. Si Ubi tersenyum mengejek. Belum tentu, pikirnya. Swan Bu memiliki kepandaian yang luar biasa. Siapa sih namanya laki-laki pilihanmu itu dan mengapa kau membenci Cui Sian? Apa hubungannya dengan laki-laki pilihanmu itu? Seketika wajah Yoshiko menjadi muram. Laki-laki itu bernama Yowan dan celakanya, dia mencinta Cui Sian. Terbelalak Matus Ubi memandang ketika ia mendengar disebutnya nama ini. Yowan kau bilang, Yowan? Yowan murid pendekar buta? Kini Yoshiko yang menjadi tercengang dan kaget. Apa? Kau kenal dia? Kenal dia si Ubi tertawa dan luculah melihat gadis yang matanya masih merah bekas menangis ini tertawa geli. Aku mengenal Yowan? Ah, aku mengenalnya baik sekali. Suatu kebetulan yang amat tak terduga-duga, sahabatku. Tahukah kau siapa kekasihku, pemuda buntung yang paling tampan dan gagah di seluruh dunia tadi? Dia adalah putera tunggal pendekar buta. Untuk kedua kalinya Yoshiko tercengang. Sesaat ia memandang Si Ubi dengan bengong, kemudian ia merangkulnya. Kebetulan sekali. Kau mencinta putera pendekar buta, dan aku telah memilih muridnya. Bukankah dengan demikian kau dan aku masih ada hubungan dekat? Sudah sepatutnya kita saling tolong menolong, sudah selayaknya kita bersatu. Kita sama-sama membenci Cui Sian yang agaknya menjadi perusak kebahagiaan kita. Si Ubi memandang Ragu dan Yoshiko yang cerdik sekali dapat menduga akan hal ini. Maka cepat-cepat Yoshiko memutar otaknya dan berkata, Kau dengar, Si Ubi adikku yang manis. Kau bantulah aku menghalau Cui Sian ini, dan kalau aku sudah berjodoh dengan Yohan, aku dapat membujuknya agar dia mau membantumu mendapatkan kekasihmu tanpa diganggu oleh siapapun juga. Sebagai murid pendekar buta, tentu dia akan dapat membujuk suhunya untuk meluluskan puteranya agar menikah dengan engkau seorang. Bukankah ini kerjasama yang baik sekali namanya? Yoshiko terus membujuk dan karena Si Ubi berwatak sederhana, akhirnya dia kena bujuk juga dan menyanggupi. Menghadapi Yoshiko, ia kalah berbicara dan memang kedua gadis ini memiliki watak yang cocok, maka sebentar saja mereka merasa senasib sependeritaan dan menjadi dua orang sahabat baik. Mereka berdua tak akan pergi jauh kata Yoshiko. Aku tahu bahwa Cui Sian itu hendak membantu pembasmian bajak-bajak laut di daerah Pohai ini, dan kurasa pekerjaan itu tidak mudah, tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kau lihat saja, tentu mereka masih berada di sekitar tempat ini, dan aku tahu kemana harus mencari Cui Sian. Mereka bercakap-cakap dan sama sekali mereka tidak tahu bahwa semenjak tadi di sana ada seorang laki-laki yang mengintai, melihat serta mendengarkan percakapan mereka. Mendengar bujukan Yoshiko, lelaki ini menggeleng-geleng kepala dan berkali-kali menarik napas panjang, keningnya berkerut. Tak lama kemudian setelah tahu apa yang menjadi rencana dua orang gadis yang diliputi perasaan dendam itu, dia meninggalkan tempat itu dengan diam-diam. Laki-laki ini bukan lain adalah Yowan. Apa yang dikatakan Yoshiko memang betul. Bun Hui dengan dibantu oleh Tan Huat Ki dan Bu Cui Kim, memimpin orang-orangnya untuk membasmi bajak-bajak laut yang telah meraja lelah di daerah Pohai. Akan tetapi tidaklah gampang membasmi gerombolan penjahat itu, karena selain jumlah mereka banyak, juga mereka itu rata-rata adalah orang-orang yang pandai berkelahi dan dipimpin oleh orang-orang tangguh. Apalagi semenjak digempur oleh pasukan kerajaan ini, para bajak laut lalu bersiap-siap dan bersatu, bahkan mereka lalu mengangkat ketua kipas hitam menjadi pemimpin untuk melakukan perlawanan. Semua gerombolan bajak laut sudah tahu belaka akan kelihayan Heksan Pangcu, ketua dari kipas hitam, Yoshiko. Pada waktu mendengar penuturan Tan Huat Ki dan semuanya tentang Lowan, Bun Hui merasa menyesal sekali mengapa orang gagah yang aneh itu tidak mau datang untuk menggabungkan diri dan bersama-sama membasmi bajak laut. Pemuda bangsawan ini ingin sekali dapat menangkap ketua kipas hitam yang tersohor, untuk dibawa sebagai tawanan ke kota raja sehingga dengan jasa itu dia akan dapat mengangkat nama besar rayahnya. Akan tetapi selama beberapa pekan ini, dia hanya dapat mendengar namanya saja yaitu Heksan Pangcu yang bernama Yoshiko, akan tetapi belum pernah dia melihat orangnya. Hampir dia tidak percaya ketika dua orang muda dari Lu Liang San itu bercerita bahwa ketua kipas hitam adalah seorang gadis peranakan yang cantik jelita. Itulah sebabnya mengapa saudara Yowan melarang kami berdua menyerang Yoshiko, demikian penuturan Tan Huat Ki. Saudara Yowan adalah murid pendekar buta, maka dia termasuk orang dalam dan dia tidak menghendaki apabila di antara keluarga terjadi permusuhan. Memang sungguh aneh, kenapa segala hal bisa terjadi secara kebetulan sekali? Siapa kira kepala bajak laut itu adalah saudara misanku sendiri? Bun Hui mengerutkan keningnya. Kalau memang begitu, mengapa tidak menginsyafkan gadis itu? Kalau dia dapat diinsyafkan dan anak buahnya tidak melakukan perlawanan, bahkan suka menyerah, bukankah tidak akan terjadi ribut-ribut lagi? Kalau memang dia itu masih terhitung cucu raja pedang dan suka membubarkan perkumpulan bajak laut, aku bersedia untuk mintakan ampun ke kota raja. Tan Huat Ki menggelengkan kepala. Agaknya sukar. Dia itu biarpun wanita, lihai bukan main dan juga berwatak liar. Biarpun ada hubungan keluarga, kalau dia jahat patut dibasmi sambung wucu wikim yang masih merasa cemburu. Demikianlah, setiap hari Bun Hui masih terus melakukan pengejaran terhadap para bajak laut yang melakukan perlawanan secara sembuhi-sembunyi, dipimpin oleh Yoshiko yang amat licin. Banyak di antara anak buah Bun Hui menjadi korban dan selama ini belum pernah dia berhasil mendapatkan sarang bajak laut itu yang selalu berpindah-pindah. Kedatangan Tan Cui Sian bersama Kuas Won Bu menghirangkan hati semua orang. Tan Cui Sian adalah bantuan yang sangat hebat, karena semua maklum bahwa putri Raja Pedang ini memiliki kepandayan yang luar biasa. Apalagi setelah Bun Hui dan Tan Huat Ki diperkenalkan kepada si pemuda buntung yang ternyata adalah putra pendekar buta, mereka menjadi girang bukan main. Mereka menjadi terharu sekali menyaksikan lengan yang buntung dari pemuda tampan ini, tetapi karena wajah pemuda itu kelihatan muram dan sedih, mereka pun tidak berani banyak bertanya. Lebih besar lagi kegembiraan hati Bun Hui ketika mendengar dari Cui Sian bahwa gadis perkasa ini sudah tahu akan sarang Yoshiko ketua kipas hitam. Malah di bawah pimpinan pendekar wanita ini mereka lalu melakukan penggerbekan, yaitu di dalam goa di mana Cui Sian melihat Yoshiko bersama Yohan. Sejak saat ia melihat Yohan tinggal bersama Yoshiko itu, hati Cui Sian serasa bagaikan ditusuk-tusuk, penuh rasa cemburu. Akan tetapi dasar seorang wanita pendekar, ia dapat menyembunyikan perasaannya ini dengan baik. Tapi mereka kecewa karena ketika mereka menggerok-gerok tempat itu, burungnya sudah terbang pergi dari kurungan. Yoshiko tidak tampak bayangannya, dan di situ hanya tinggal terdapat bekas-bekas ditinggali orang saja. Dan sewaktu Cui Sian bersama Suwon Bu, Bun Hui, Huat Ki, dan Cui Kin melakukan penggerok-gerokan di situ, ternyata perkemahan mereka yang hanya dijaga oleh pasukan dari 30 orang lebih, malah diserbu oleh bajak laut yang jumlahnya dua kali lipat. Belasan orang penjaga tewas dan perkemahan itu dibakar. Hal ini membuat Bun Hui semakin gemas dan pusing. Dan hal ini pula yang membuat Cui Sian terpaksa menunda perjalanannya, karena dia melihat para bajak laut itu tidak boleh dipandang ringan, dan sudah sepatutnya kalau ia membantu Bun Hui. Suwon Bu juga tidak keberatan. Sebagai seorang pendekar, dia pun tidak mungkin dapat melihat saja tanpa membantu usaha Bun Hui yang bertugas memulihkan keamanan dan membasmi bajak-bajak laut yang begitu lihai. Setelah tinggal di situ beberapa hari lamanya, akhirnya Bun Hui dapat mendengar juga penuturan Suwon Bu mengenai buntungnya lengannya. Suwon Bu segera tertarik kepada Huat Ki dan Bun Hui yang gagah. Mereka segera menjadi sahabat-sahabat baik dan mulai beranilah mereka saling membuka rahasia hati masing-masing. Akan tetapi betapa terkejut hati Bun Hui saat mendengar bahwa yang membuntungi lengan Suwon Bu adalah Desiubi, gadis yang pernah mengacau gedung ayahnya, dan pernah pula mengacau hatinya. Ahaha, kalau begitu betulah kekhawatiran ayah, komentar Bun Hui. Ayah telah melihat betapa sakit hati Nonasyubi itu sungguh-sungguh, sehingga dahulu ayah sengaja menyuruhku pergi menemui ayahmu untuk menyampaikan peringatan agar berhati-hati. Kiranya ekornya begini hebat. Suwon Bu tersenyum. Tidak apa-apa, saudara Bun Hui, dan ini agaknya sudah kehendak Tian. Buktinya, buntungnya lenganku oleh Siubi, malah menjadi perantara ikatan jodoh antara dia dan aku. Heee tanda seru Bun Hui kaget bukan main, juga Huat Ki menjadi bingung. Akan tetapi Suwon Bu hanya menarik napas panjang, tak melanjutkan kata-katanya yang tadi tanpa sengaja terlompat dari bibirnya. Karena kalian adalah sahabat-sahabat baikku dan orang sendiri, kelak tentu akan mendengar juga. Mereka tak berani mendesak, hanya diam-diam Bun Hui mencatat dalam hatinya bahwa Siubi bukanlah jodohnya, sungguhpun gadis itu dahulu pernah mengaduk-aduk hatinya dan pernah pula menjadi buah mimpinya pada setiap malam. Kiranya gadis yang hendak memusuhi pendekar buta itu, dan yang sudah berhasil membuntungi lengan Suwon Bu, malah akan menjadi jodoh pemuda ini. Apalagi kalau bukan gila namanya ini. Bun Hui masih termenung, menggeleng-gelengkan kepala. Bibirnya mengeluarkan bunyi decak berkali-kali kalau dia teringat akan Siubi dan Suwon Bu. Sukar dipercaya memang. Apakah Siubi sudah gila? Ataukah Suwon Bu yang tolok? Atau juga barangkali dia yang miring otaknya? Gadis itu dulu bersumpah untuk memusuhi pendekar buta sekeluarga. Kemudian gadis itu berhasil dalam balas dendamnya, yaitu membuntungi lengan Suwon Bu. Akan tetapi sekarang menurut pengakuan Suwon Bu, mereka akan berjodoh, berarti mereka saling mencinta. Adakah yang lebih aneh daripada ini? Betapapun juga, diam-diam dia iri kepada Suwon Bu. Ketika pemuda itu bercerita tentang Siubi, wajahnya berseri matanya bersinar-sinar. Ah, alangkah senangnya mencinta dan dicinta? Kalau dia masih sunyi. Ahaha, di dunia ini memang banyak terjadi hal aneh-anehlah menghela nafas dengan kata-kata agak keras. Bun Hui tengah berada seorang diri di pinggir pantai yang sunyi, merenung dan menyepi karena hatinya sedang kesal. Siang hari itu panas sekali dan seorang diri dia pergi ke pantai, sekalian melihat-lihat dan mengintai. Beberapa hari ini dia merasa jengkel karena para penyelidiknya belum juga dapat mencari tempat sembunyi pimpinan bajak laut. Dunia memang aneh, sekali lagi dia berkata dan kakinya menumbuk-numbuk pasir. Lebih aneh lagi pertemuan ini tiba-tiba terdengar suara orang. Bun Hui kaget sekali, cepat dia menengok dengan tangan meraba gagang pedangnya. Akan tetapi seketika tangannya lemas dan kekhawatirannya lenyap terganti kekaguman. Bukan musuh mengerikan atau bajak laut yang kejam liar yang dihadapinya, melainkan seorang gadis yang cantik molek dengan pakaian sutera tipis warna putih berkembang merah, berkibar-kibar ujung pakaian dan rambut hitam halus terkena angin laut. Agaknya Dewi Laut yang datang hendak menggodanya. Kalau memang Dewi Laut atau siluman, biarlah dia digoda. Pandang maca Bun Hui lekat dan sukar dialihkan dari lesung pipit yang menghias ujung bibir. Bun Ciyangkun, perwira Bun, panglima muda dari Tai Goan, bukan gadis cantik jelita itu menegur dan memperlebar senyum sehingga berkilatlah deretan gigi kecil-kecil putih yang membuat pandang maca Bun Hui makin silau. Bun Hui terkejut dan heran sekali. Akan tetapi dia adalah seorang pemuda yang cerdas, dalam beberapa detik saja dia sudah dapat menduga siapa adanya Nona yang cantik dan tidak pemalu ini. Maka dia pun cepat-cepat menjura dan berkata, Dan kalau tidak salah dugaanku, kau adalah Yoshiko, Heksan Pangcu, bukan? Yoshiko kembali tersenyum, akan tetapi pandang matanya berkilat. Tak salah dugaanmu. Agaknya kau cukup cerdik untuk menduga pula apa yang harus kita lakukan setelah kita saling berjumpa di tempat ini. Sudah berpekan-pekan engkau memimpin orang-orangmu untuk membasmi aku beserta teman-temanku. Sekarang kita kebetulan saling bertemu di sini, berdua saja. Nah, orang Sibun, cabutlah pedangmu dan marilah kita selesaikan urusan antara kita. Aneh sekali. Timbul keraguan dan kesangcian di hati Bun Hui. Padahal, tadinya seringkali dia ingin dapat menangkap ketua bajak laut kipas hitam dengan tangannya sendiri, atau membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Semestinya dia akan menyambut tantangan ini dengan penuh kegembiraan. Akan tetapi entah bagaimana, begitu bertemu dengan Yoshiko, dia menjadi terpesona dan tidak tega untuk mengangkat senjata menghadap penona jelita ini. Apalagi ketika dia teringat akan penuturan Tan Huat Ki bahwa gadis ini masih terhitung cucu keponakan Raja Pedang sendiri, makin tidak tegahlah dia untuk memusuhinya. Hayo lekas siapkan senjatamu, mau tunggu apa lagi? Menanti kawan-kawanmu supaya dapat mengeroyoku Yoshiko mengejek. Gadis ini sudah berdiri tegak dengan pedang di tangan kanan dan sabuk sutrap putih di tangan kiri. Sikapnya gagah menantang, juga amat cantik. Heksan Pangcu, dengarlah dulu omonganku, akhirnya Bun Hui dapat berkata sesudah dia menenteramkan jantungnya yang berdebaran keras. Memang suatu kebetulan yang tidak tersangka-sangka aku dapat bertemu denganmu di sini dan memang hal ini sudah kuharapkan selalu. Ketahuilah, setelah aku mendengar siapa adanya Ketua Kipas Sitang yang memimpin para bajak, sudah lama sekali keinginanku untuk memerangimu lenyap. Aku mendengar bahwa engkau adalah cucu keponakan Loh Kiam Putan Beng San, Raja Pedang Ketua Tai San Pai. Setelah sekarang aku berhadapan denganmu, serta melihat kau adalah seorang gadis muda yang gagah dan pantas menjadi cucu seorang pendekar sakti seperti si Raja Pedang, ku harap kau suka mendengar omonganku dan marilah kita berdamai. Apa? Kau perwira tinggi kerajaan mengajak damai bajak laut? Mengajak damai sesudah kau mengobrak abrik orang-orangku, membunuhi banyak anak buahku. Pangcu, nona, ingatlah. Kita masih orang sendiri. Aku sangat menghormati keluarga Raja Pedang, dan kau adalah cucunya. Aku merasa sayang sekali melihat kau tersesat. Kembalilah ke jalan benar. Kau bubarkan para bajak, menyatakan takluk dan bertobat. Percayalah, aku yang akan menanggung, aku yang akan memintakan ampun agar kau tidak akan dituntut. Huh, siapa minta kasihan darimu? Eh, haha, orang muda sih bun, mengapa kau mendadak sontak begini sayang kepadaku? Wajah bun hui menjadi merah. Gadis jelita ini selain gagah dan liar, juga lidahnya amat tajam. Sudah ku katakan tadi, nona. Karena kau adalah seorang wanita muda, dan karena kau masih keluarga Raja Pedang. Hem, karena kau takut. Karena kau seorang diri, tidak dapat mengandalkan bantuan orang-orangmu, maka kau takut melawan aku. Huh, begini saja kah panglima muda dari Taigoan? Wajah pemuda itu sebentar pucat sebentar merah. Perlahan-lahan dia menggerakkan tangannya, meraba gagang pedang, kemudian dengan sinar matum marah dia mencabut pedangnya. Heksan Pangcu, aku adalah seorang lelaki sejati, kenapa harus takut? Aku tadi bicara dengan kesungguhan hati karena sayang melihat engkau tersesat, seberapa dapat ingin menyadarkanmu. Akan tetapi kalau kau menganggap sikapku itu karena takut, silakan maju. Yoshiko tersenyum lagi. Nah, ini baru namanya jantan. Orang si bun, bersiaplah untuk mampus pedangnya langsung berkelebat diikuti gerakan sabuk sutranya ketika gadis ini menyerang dengan hebat. Terkejut juga hati bun Hui. Tak disangkanya gadis ini demikian ganas dan serangannya begitu dasyat. Segera dia memutar pedang menangkis sambil meloncat ke samping menghindarkan diri daripada sambaran sabuk sutra yang mendatangkan angin pukulan hebat itu. Teranggak sepasang pedang bertemu dan keduanya terhuyung bundur. Akan tetapi tiba-tiba saja Yoshiko terguling dan hanya dengan berjungkir balik saja gadis ini dapat menahan dirinya agar tidak jatuh. Dia terheran-heran. Mungkinkah pemuda si bun ini begitu kuat sehingga sekali benturan senjata membuat dia terguling hampir jatuh? Diam-diam ia kaget dan juga kagum. Yawan sendiri yang pernah ia uji kepandainya, tak mungkin sekuat ini. Di lain pihak, Bun Hui juga kaget dan heranlah tadi merasa betapa pedangnya terbentur membalik oleh pedang gadis itu dan biarpun dia sudah menghindar, hampir saja ujung sabuk sutra putih itu menyentuh lambungnya. Akan tetapi entah kenapa, tiba-tiba sabuk itu berkibar pergi dan dia merasa ada sambaran hawa panas lewat di samping tubuhnya dan melihat gadis itu hampir jatuh. Lah maklum bahwa nama besar ketua kipas hitam ini bukanlah nama kosong belaka. Dia juga maklum bahwa gadis jelita ini betul-betul lihai. Maka, dengan hati penuh kekaguman dan penyesalan, dia siap menghadapi serangan lawan. Dengan hati penasaran Yosiko menerjang maju lagi, kini lebih hebat. Pedangnya diputar di atas kepalanya lalu melayang turun ke arah leher lawan, sedangkan sabuk sutranya meluncur maju menotok ulu hati yang akan mendatangkan maut bila mengenai sasaran dengan tepat. Kembali Bun Hui menggerakan pedangnya menangkis, ada pun tangan kirinya dikebutkan untuk menyambar ujung sabuk yang menyerang dada. Teranggit. Kembali keduanya terhuyung. Alangkah kaget hati Yosiko ketika tadi dia merasa betapa sabuknya tiba-tiba saja hilang kekuatannya dan bahkan membalik ke belakang kemudian menyerang dirinya sendirilah membanting tubuh ke belakang dan bergulingan, wajahnya pucat. Hebat pemuda ini. Ilmu siluman apakah yang digunakan pemuda itu sehingga dalam dua gebrakan saja dia hampir celaka, padahal pemuda itu bukannya menyerang, melainkan menghadapi serangannya. Bukan Yosiko saja yang terheran-heran dan kagum, juga Bun Hui merasa heran sekalilah tadi merasa tangannya kesemutan dan kalau dilanjutkan, tentu serangan ujung sabuk akan mencelakakannya sungguh pun serangan pedang dapat ditangkisnya. Akan tetapi kembali dia merasa ada angin pukulan menyambar membantunya dan membuat gadis penyerangnya itu terserang sabuknya sendirilah cepat menoleh, akan tetapi tidak melihat apa-apa. Sekarang Yosiko mengeluarkan sebuah kipas hitamlah betul-betul merasa kagum, akan tetapi di samping kekagumannya ini terkandung rasa penasaran. Pemuda bangsawan yang tampan ini tidak kelihatan terlalu sakti, akan tetapi mengapa ia sama sekali tidak berdaya menghadapinya? Bun Hui sudah mendengar akan jahatnya kipas hitam yang mengandung racun ini, maka dia khawatir sekali. Nona, aku benar-benar tak ingin bertempur mati-matian melawanmu, marilah kita bicara baik-baik. Terima ini Yosiko membenta dan sudah melompat maju. Pedangnya menyambar, diikuti gerakan kipas yang dikibaskan ke arah Bun Hui. Uap hitam menyambar dan agaknya pemuda itu akan celaka kalau pada saat itu tidak tampak sinar menyilaukan berkelebat. Tau-tau Yosiko memekik kesakitan, kipasnya mencelat jauh dan pundaknya terluka ujung pedang Bun Hui lah roboh dan mengerang kesakitan. Melihat ini, kagetlah Bun Hui. Kini dia merasa yakin, bahwa diam-diam ada orang yang membantunya. Tadi pedangnya bergerak menangkis lagi, akan tetapi entah bagaimana pedangnya itu meleset dan terus menusuk ke arah leher Yosiko, sedangkan sinar yang berkelebat dari belakangnya menghantam kipas. Baiknya dia masih dapat untuk menarik pedangnya sehingga tidak menembus leher yang indah, akan tetapi menyeleweng dan hanya melukai bunda. Mungkin saking kaget, penasaran dan sakit, Yosiko rebah pingsan. Ketika dia membuka mata, dia rebah di tanah dan Bun Hui sedang mengobati pundaknya. Bukan main kaget dan herannya hati Yosiko, akan tetapi dia berpura-pura masih pingsan. Dari balik bulu matanya yang panjang dia memandang wajah tampan itu yang dengan penuh perhatian memeriksa lukanya dan kemudian mengobatinya dengan obat bubuk yang terasa dingin sekali. Melihat gadis itu menggerakkan matanya, Bun Hui cepat menyelesaikan pengobatan itu dan berkata perlahan. Maaf, maaf, aku menyesal sekali, bukan maksudku untuk. Yosiko sudah melompat bangun. Mukanya berubah merah dan ia memungut pedangnya yang menggeletak di atas tanah. Ketika ia melihat kipas hitamnya yang sudah remuk, ia menendang kipas itu jauh-jauh, lalu menarik napas panjang. Maaf, nona, aku, aku tidak sengaja. Yosiko berpaling, dan kembali wajahnya berubah ketika memandang Bun Hui. Pandang matanya masih penuh kekaguman, penuh keheranan, penuh penasaran. Kau hebat sekali. Gerakanmu begitu cepat sehingga aku tidak lau bagaimana caranya kau mengalahkan aku. Agaknya aku kurang hati-hati. Bun Ciyangkun, mari kita lanjutkan, aku masih penasaran. Apabila kau dapat mengalahkan aku tanpa memergunakan ilmu siluman itu, aku, aku bersedia menuruti segala kehendakmu, tanpa syarat apapunlah tersenyum dan diam-diam Bun Hui morat marit hatinya. Senyum dengan lesung pipit itu bukan main manisnya lah juga bingung lah tau bahwa kepandainya hanya sanggup mengimbangi gadis ini. Kemenangan-kemenangan aneh yang oleh gadis itu dianggap ilmu siluman tadi adalah kemenangan karena ada bantuan dari orang sakti yang dia sendiri tidak tahu siapa adanya. Nona Yosiko, sudahlah, aku tidak ingin bertempur denganmu. Aku bahkan minta maaf dan ingin berdamai, kita habisi permusuhan ini. Kalahkan dulu pedangku. Perlihatkan ilmu silatmu. Sambil membentak demikian kembali Yosiko menyerang, kini dia hanya memergunakan pedang saja, tetapi ia mengerahkan seluruh ilmu pedangnya untuk menyerang. Karena ia mendapat kesan bahwa pemuda panglima dari Taiguan ini memiliki ilmu kesaktian yang hebat, maka timbulah rasa sayangnya dan Yosiko tidak lagi ingin menggunakan senjata gelap, melainkan hendak menguji dengan ilmu pedangnya. Melihat gerakan Nona ini sungguh-sungguh tentu saja Bun Hui tidak mau tinggal diamlah pun segera menggerakan pedangnya dan memainkan ilmu silatnya, yaitu ilmu pedang Kunlun Piam Hoat yang sangat kuat dan lihai. Setelah bergerak beberapa jurus kembali Yosiko menahan pedangnya, meloncat mundur dan berseru, pernah aku menyaksikan ilmu pedang Kunlun yang hebat. Apakah kau anak murid Kunlun Pai? Dengan perasaan bangga di hati Bun Hui menjawab tenang, ketua Kunlun Pai adalah kakeku. Makin kagumlah hati Yosiko dan tanpa banyak cakap lagi dia lalu menerjang lagi dengan jurus yang amat berbahaya. Bun Hui amat terkejut dan cepat dia mengelap ke kiri. Akan tetapi gulungan sinar pedang lawannya bagaikan uap menyambarnya terus, sekarang mengancam lambung. Dengan pemutaran pergelangan tangan Bun Hui menangkis. Bunga api berpijar ketika sepasang pedang bertemu, akan tetapi kali ini dengan cerdik sekali Yosiko sengaja mementalkan pedangnya, bukan ditarik ke belakang, melainkan menyeleweng ke depan terus menusuk dada. Inilah gerak tipu yang amat hebat dan tak tersangka-sangka. Semua ini dibantu dengan langkah-langkah kaki gadis itu yang betul-betul membuat Bun Hui bingung. Jalan satu-satunya hanyalah menggerakan pedang membabat kaki lawan yang terdekat, akan tetapi untuk melakukan hal ini dia merasa tidak tega. Pada saat yang berbahaya itu, kembali ada angin menyambar dan, tubuh Yosiko terhuyung-huyung ke samping, serangan pedangnya kembali menyelaweng. Kau menggunakan ilmu setan bentak Yosiko marah. Pada saat itu muncullah siubi. Melihat betapa Yosiko bertanding dengan Bun Hui, dia merasa khawatir. Bagaimanapun juga, pemuda putra jenderal di Taigoan ini pernah bersikap baik sekali kepadanya, dahulu ketika ia menjadi tawanan jenderal Bun. Yosiko, mari pergi. Dia seorang diri di sana, kesempatan baik. Mari. Yosiko merasa ragu-ragu, akan tetapi mendengar ucapan-ucapan terakhir itu. Dia segera membalikan tubuh, lalu berlari meninggalkan Bun Hui sambil menoleh dan berkata, Aku masih belum puas. Lain kali kita lanjutkan. Bun Hui berdiri bengonglah benar-benar bingung dan kaget melihat Nona yang mengajak pergi Yosiko itu. Dia merasa mengenal baik Nona itu, Nona yang pernah mengobrak abrik hatinya. Si Ubi. Si Ubi bersekutu dengan kipas hitam? Ini hebat. Tetapi pengalamannya bertanding melawan Yosiko tadi masih meninggalkan ketegangan di hatinya. Apalagi sesudah melihat munculnya Si Ubi di samping Yosiko, membuat dia termenung berdiri bagaikan patung dengan pedang masih di tangannya. Dia tidak boleh mengharapkan diri Si Ubi lagi, yang dahulu pernah merampas cintanya lah mendengar pengakuan Suon Bu dan dari mulut pemuda itu sendiri ia tahu bahwa antara Suon Bu dan Si Ubi terjalin kasih sayang yang mendalam. Jika Si Ubi mencinta Suon Bu, tentu dia tak akan mau mengganggunya. Biarlah mereka berbahagia dalam cinta kasih mereka. Akan tetapi, ketika tadi dia berhadapan dengan Yosiko, dia segera merasa bahwa gadis peranakan Jepang, gadis liar ketua bajak laut inilah yang menggantikan Si Ubi di hatinya lah jatuh cinta kepada Yosiko. Bun Hui dapat mengetahui hal ini dengan cepat, karena sebagai putra bangsawan yang terkenal, ampan serta gagah, tentu saja sudah banyak dia bertemu dengan gadis-gadis kota, putri-putri bangsawan yang cantik dan yang oleh orang tuanya maupun handai taulannya seakan-akan ditawarkan kepadanya untuk menjadi jodohnya. Banyak sudah dia bertemu dengan gadis-gadis cantik, akan tetapi dia tak pernah merasa seperti dahulu ketika dia berhadapan dengan Si Ubi, atau saat tadi dia berurusan dengan Yosiko. Bukan hanya kecantikan kedua orang gadis itu agaknya yang mengguncangkan jantungnya dan membetul semangatnya, melainkan juga sikap mereka, agaknya karena keduanya sama lincah, sama liar, dan sama aneh. Bun Hui menarik napas panjang, bingung memikirkan keadaan hatinya sendiri. Mengapa dia selalu jatuh cinta kepada wanita yang sebenarnya menjadi musuh? Ayahnya tentu tak akan setuju. Dan bagaimana dia dapat berjodoh dengan seorang seperti Yosiko lah tahu bahwa hal ini amatlah tidak mungkin, akan tetapi dia tidak dapat menyangkal perasaan hatinya yang benar-benar tertarik sekali oleh lesung pipit di sebelah pipi Yosiko tadi. Dengan murung Bun Hui meninggalkan tempat itu, sama sekali tidak tahu bahwa sejak tadi ada bayangan orang yang kini berkelebat mengejar ke arah larinya Yosiko dan Si Ubi. Bayangan orang yang tadi secara rahasia sudah membantunya mengalahkan Yosiko dengan mudah. Apa kata gadis aneh tadi? Kalau dapat mengalahkan aku, aku bersedia menuruti segala kehendakmu tanpa syarat apapun. Ucapan Yosiko ini terus berdengung-dengung dalam telinga Bun Hui ketika dia berjalan kembali ke perkemahannya lah kembali dalam keadaan yang jauh berbeda daripada tadi ketika berangkat. Dia sudah menjadi seorang Bun Hui yang lain, seorang pemuda yang linglung terombang ambing gelora asmara. Bayangan yang tadi membantu Bun Hui, kini dengan gesit bagai setan melesat secepat terbang mengejar Yosiko dan Si Ubi, kemudian mengikuti kedua orang gadis itu secara diam-diam. Ia bukan lain adalah Yohan, si Jakalola. Yohan selalu mengikuti Yosiko dan karenanya dia tahu akan gerak-gerak gadis ini. Dia tahu pula bahwa Yosiko dan Si Ubi sudah bersekutu untuk mencelakai Cui Sian. Dia juga menjadi saksi akan adegan-adegan aneh dari dua orang muda itu tadi, melihat betapa dengan mesra dan penuh perasaan Bun Hui merawat luka di pundak Yosiko. Dia sengaja membantu Bun Hui karena dia tahu bahwa tanpa dia bantu, walaupun ilmu kepandaian Bun Hui belum tentu kalah oleh Yosiko, namun gadis yang sangat lincah itu mungkin merobohkan Bun Hui dengan senjata rahasianya. Ketika Yohan melihat Si Ubi muncul memanggil Yosiko, kemudian dua orang gadis itu berlari cepat, hatinya menjadi khawatir sekali. Kekhawatirannya terbukti karena tak lama kemudian dia melihat Cui Sian sedang bertempur mati-matian di keroyok belasan orang bajak laut anak buah Yosiko. Kiranya tadi Si Ubi memanggil Yosiko untuk melaksanakan kehendak mereka, yaitu mengeroyok dan membunuh Cui Sian. Seperti juga Bun Hui, siang hari itu Cui Sian berada seorang diri di pinggir laut telah sedang termenung-menung memikirkan Yohan. Semenjak ia melihat Yohan berada di dalam goa bersama Yosiko, hatinya terasa sakit sekalilah ingin marah, ingin membunuh wanita itu dan juga ingin menantang Yohan untuk mengadu kepandayan. Dia penasaran dan merasa terhina. Bukankah ketika perjumpaan mereka dahulu Yohan terang-terangan menyatakan perasaannya? Kiranya Yohan hanyalah seorang pemuda yang gila perempuan, seorang hidung belang yang menjemukan. Selagi ia termenung, mukanya sebentar merah sebentar pucat, tiba-tiba saja ia tersentak kaget kemudian cepat mengelak. Sebatang anak panah menyambar di atas kepalanya, lenyep ke dalam pohon-pohon. Cui Sian cepat mencabut pedangnya dan muncullah 15 orang lelaki, dipimpin oleh seorang gadis yang membuat Cui Sian membelalakan matanya. Gadis itu adalah Siubi. Bocah jahat. Kau, kau bersekutu dengan bajak-bajak ini tegulnya, terheran-heran dan kemarahannya memuncak. Memang ia tidak suka pada Siubi yang membuat Suon Bu tergila-gila, maka dapat dibayangkan kebenciannya melihat Siubi muncul bersama para bajak itu. Akan tetapi Siubi tidak mempedulikannya, malah memberi aba-aba, kurung dia, jangan boleh loloslah sendiri lalu melarikan diri untuk pergi mencari Hoshiko. Demikianlah, dengan amarah yang luap Cui Sian memutar pedangnya, menghadapi pengeroyokan belasan orang itu. Dalam waktu beberapa menit saja pedangnya berhasil merobohkan empat orang pengeroyok, ada pun sisa lainnya hanya berani mengurungnya dari jarak yang tidak terlampau dekat. Namun pengurungan mereka ketat, tidak memberi kesempatan gadis ini keluar dari kepungan. Cui Sian adalah putri tunggal si Raja Pedang. Ilmu silatnya tinggi, akan tetapi sebagai putri pendekar sakti yang namanya dipuji-puji di mana-mana, tentu saja sifatnya tidaklah ganas. Ilmu pedangnya bersih, mengandung daya indan yang, tak gentar menghadapi kepungan. Tetapi, sudah menjadi sifat ilmu pedang keturunan Raja Pedang, selalu menitik beratkan kepada serangan balasan, yaitu apabila diserang barulah timbul keampuhannya untuk merobohkan si penyerangnya. Oleh karena sifat ini pula, agaknya Cui Sian pun merasa segan untuk menyerang para bajak laut yang ia anggap bukan lawan sebanding itu. Ia hanya menanti, dan empat orang yang roboh tadi pun adalah karena mereka dengan ganas menyerang dirinya, maka akibatnya hebat pula. Kini karena para pengeroyuknya hanya mengepung dari jarak agak jauh, Cui Sian hanya berdiri tegak saja. Baru setelah para bajak menerjang maju dari segenap penjuru, dia mainkan pedangnya dan kembali dua orang roboh mandi darah. Kedatangan Yoshiko dan Siubi mengembirakan para bajak yang sudah mulai menjadi gentar. Yoshiko berseru keras dalam bahasa Jepang, memberi perintah agar supaya anak buahnya mengepung dari jarak jauh dan siap dengan anak panah, memberi kesempatan kepada dia untuk menangkap musuh. Para bajak mundur sambil menyeret tenam mayat teman-temannya. Yoshiko dan Siubi sendiri dengan pedang terhunus sudah melompat maju menghadapi Cui Sian. Gadis dari Taisan ini menjadi merah mukanya. Dengan pedang menuding ke depan ia memaki, sungguh kebetulan sekali. Memang besar keinginanku untuk membasmi kalian berdua perempuan yang tak tahu malu. Sombong mentak Kiyosiko. Kau kah yang bernama Cui Sian? Hem, kematian sudah di depan mata masih berani berlagak. Setelah berkata begitu, Yoshiko menggerakkan pedang dan meloloskan sabuk sutranya. Siubi juga sudah melangkah maju dengan sikap mengancam. Dia membenci Cui Sian yang dianggapnya hendak menjauhkan Suonbu daripadanya. Hebat penyerangan Yoshiko dan Siubi, terdorong oleh kebencian di hati mereka. Namun, makin kuat dia diserang, makin kuatlah pertahanan Cui Sian. Liyong Chu Kiam di tangannya laksana halilintar menggulung-gulung dan gerak ilmu pedang Sian Li Kiam Sud dimainkan dengan indahnya seakan-akan dia menjadi seorang Dewi yang menari-nari. Dengan gaya permainannya yang ampuh ini, dia sama sekali tak memberi kesempatan kepada senjata lawan untuk dapat mendekatinya. Betapapun juga, ketika Cui Sian menyaksikan gerakan pedang Yoshiko yang memainkan jurus-jurus yang serupa, yaitu jurus-jurus campuran dari Sian Li Kiam Sud, maka hatinya pun tergerak. Teringat dia akan penuturan Tan Huat Ki, bahwa gadis ini adalah puteri Tan Lul Ki yang masih terhitung saudara misannya sendiri, masih sedarah. Teringat dia akan penuturan orang tuanya tentang paman tua, uaknya, Tan Beng Kui, yaitu ayah Tan Lul Ki atau kakek dari gadis ini. Dengan bentakan keras ia menangkis, sehingga terpentalah pedang kedua orang lawannya, kemudian ia meloncat mundur. Tahan dulu. Mau bicara apa lagi bentak, Yoshiko? Yoshiko, bukankah kau ini puteri Enci Tan Lul Ki? Tahukah engkau bahwa aku adalah bibimu sendiri? Dan kau, Siubi, kau sudah berjanji hendak menanti Suonbu. Beginikah kesetiaanmu kepadanya? Bibi macam apa engkau ini? Aku tidak peduli, kau adalah musuh kipas hitam balas Yoshiko. Tan Cui Sian, kaulah yang memisahkan Suonbu dari sampingku bantah Siubi. Ahaha, dua bocah liar. Kalian jahat. Cukup. Apa kau takut menghadapi kami E.J., Yoshiko? Hem, boleh ditambah sepuluh orang lagi macam kalian aku tak akan mundur. Aku hanya mengingat bahwa kau masih terhitung keponakanku, dan Siubi, ah, aku ingat Suonbu maka aku mau bicara. Cerwet Yoshiko membentak dan menerjang lagi, diikuti Siubi. Kembali mereka bertanding dengan serunya. Sementara itu, dengan tanda suitan Yoshiko sudah mengundang anak buahnya sehingga tempat itu kini terkurung oleh kurang lebih lima puluh orang bajak. Namun mereka tidak ada yang turun tangan sebelum mendapat perintah pemimpin mereka. Yoshiko. Siubi. Mundur tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan orang ini bukan lain adalah Yowan. Kagetlah kedua orang gadis itu ketika melihat munculnya Yowan. Kau Yoshiko berseru. Kau, membelanya? Tentu saja. Yoshiko, kenapa kau belum juga maurin syof? Siubi, kenapa kau ikut-ikut? Dia membawa pergi suan bu. Dia memisahkan kami. Siubi bingung menjawab. Gentar hatinya kalau harus menghadapi Yowan, apalagi kalau diingat bahwa Yowan yang telah menolongnya sehingga dahulu dia tidak terbunuh oleh Lisi dan Cuisian. Tiba-tiba saja dua orang pimpinan bajak dengan pedang di tangan menerjang Yowan. Serangan ini mendadak sekali, dilakukan dari belakang. Namun dengan gerakan ringan Yowan menggeser kaki, tanpa menengok tangannya bergerak ke belakang dan kakinya menendang. Akibat gerakan ini, sebatang pedang terampas dan kedua orang pimpinan bajak itu terlempar oleh tamparan dan tendangannya. Ributlah para bajak laut. Seorang yang bercambang bauk dan bermata lebar melompat maju dengan golok besar di tangannya, diikuti anak buahnya. Bong Tuako, jangan serang bentak Yosiko. Tapi, bantah si cambang bauk? Tidak ada tapi, mundur semua bentak Yosiko yang segera memimpin anak buahnya pergi dari situ, diikuti oleh Siubi yang beberapa kali memandang ragu ke arah Yowan. Dalam waktu sebentar saja tempat itu sudah menjadi sunyi kembali setelah Yosiko dan anak buahnya menghilang di balik pohon-pohon besar di hutan tepi pantai. Hanya tinggal Yowan dan Cui Sian berdua yang masih berdiri di situ. Bagus, akhirnya kita bertemu juga. Nah, kebetulankah sudah mendapatkan pedang. Lihat seranganku setelah berkata demikian, Cui Sian lalu menyerang Yowan dengan pedangnya. Bukan main kagetnya hati Yowan. Eh, bagaimana ini? Yowan cepat mengelak ketika melihat betapa gadis itu tidak main-main, serangannya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan amat berbahaya. Tak perlu pura-pura kaget. Kau bersekutu dengan kepala bajak laut kipas Sittam kata Cui Sian marah. Karena itu kau adalah musuh kami. Kembali Cui Sian menyerang dengan gerakan kilat. Dan kembali pula Yowan mengelak sambil mengelebatkan pedang rampasannya untuk menangkis. Lama lum kalau pedang di tangan Cui Sian adalah sebuah pedang pusaka yang ampuh, sedangkan pedang yang di tangannya hanyalah pedang biasa yang tajam, sekali beradu tentu akan patah. Oleh karena itu, dia sengaja mengerahkan singkangnya dengan tenaga lemas sehingga ketika terbentur, pedangnya hanya membalik dan tidak menjadi rusak. Bagi Yowan hal ini adalah pekerjaan yang amat mudah, dan memang di sini terletak kelihayanya. Jangankan sebuah pedang baja, sedangkan sebatang pedang kayu saja bisa merupakan senjata yang dapat menghadapi pusaka-pusaka ampuh kalau berada di tangannya.